Mayat perempuan berinisial J, 35 tahun, yang ditemukan tertimbun atau terkubur, di bagian belakang rumah Jalan Kandia II, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulsel, akhirnya terungkap. Korban J rupanya korban penganiayaan atau pembunuhan oleh suaminya inisial, H, 42 tahun, pada 2018 lalu. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andirian R. Jajadi mengatakan, kasus ini terungkap setelah anak korban inisial F, 17 tahun, datang melapor ke Polrestabes Makassar, Sabtu kemarin. F melapor ke polisi setelah mengaku mendapat tindakan kekerasan atau dianiaya ayahnya H, terduga pelaku pembunuhan istrinya, J. Dari interogasi penyidik, akhirnya terkuak, bahwa H juga telah membunuh istrinya J pada 2018 lalu. Namun, pembunuhan itu tidak terkuak karena H membangun alibi bahwa J kabur dari rumah dengan pria lain. Ternyata dari keterangan si anak, bahwa ibunya bukan lari tapi dianiaya sampai mati dan kejadiannya 2018, kalau kita hitung berarti sudah enam tahun, sambung Irjen Pol Andirian. Atas informasi F itu, tim Jatanras Polrestabes Makassar pun bergerak cepat menangkap haji. Berdasarkan informasi itu, kemudian penyidik lalu merespon cepat mengembangkan kemudian mengamankan pelaku, sebutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. ini ada politua ibu bisa minta tolong saya kasih maaf saya hai 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 ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga bukan lari tetapi dia nyanyi sampai mati sampai mati dan kejadian ini 2018 ya 2018 kalau kita itu sekarang berarti yang tahun berdasarkan informasi itu kemudian lalu penyidik segera merespon cepat mengembangkan kemudian mengamankan tersangka pelaku ya mengamankan pelaku sekarang kita berada di TKP ini teman-teman penyidik didukung dari kedokteran forensik kemudian identifikasi termasuk pendukung lainnya akan melakukan oleh TKP sekilas sudah kelihatan ada tulang tulang belulang tinggal nanti kita melihat menguji apakah itu betul tulang manusia nah kemudian kita akan melihat tentu di mana benturan-benturan itu kalau pengakuan sementara almarhumah itu meninggal karena dikukur dianiaya dianiaya general izin infonya korban ini dicor bukan dicor jadi kalau sekilas saya lihat itu antara rumah ini itu ada tanah satu meter dengan alaman belakang jadi dengan bangunan sebelah itu ada satu meter nah itu tanah tanah nah kemudian ditaruh situ cuma ditimbun begitu aja makanya pada saat kita cek kesana lihat itu sudah nongol nah ini yang nanti akan tentu penyidik akan mendalami ini pada saat peristiwa itu terjadi apakah tetangga-tetangga sebelah sini tidak muncul sesuatu atau apa gitu tidak akan terlaku minimum di dalam rumah itu apa masih dalam proses pendalaman nanti tersangka sudah diamankan juga sudah nih sudah sudah itu inisialnya inisialnya H kalau korban inisialnya J isiannya berapa tuh pada saat dia meninggal 35 tahun kelahiran 83 kalau tersangka umurnya sekarang berapa? sekarang 43 dan ini saat dianiaya ini anaknya ini umur berapa? kalau dia sekarang 17 kita mundur 6 tahun berarti 11 tahun pada saat kejadian sekarang anaknya di dalam pengawasan sudah 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 kita amankan dan sekarang sudah dibersama dengan keluarga almarhumah sudah bersama dengan keluarga almarhumah kakak dari almarhumah dari informasi-informasi yang didalami seperti di kata-kata dari informasi-informasi yang didalami seperti di kata-kata Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.